Dua orang anggota DPRD Kota Gediri terlibat kecelakaan tunggal di jalur Tol Madiun. Akibat kejadian ini, dua orang penumpang sedan sifik dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas jalan Tol Madiun Kertosono, kilometer 609, tepatnya di desa Waru Rejo, kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, Kami Siang. Sebuah mobil sedan sifik terperosok ke parit. Satu orang pengemudi dan satu orang penumpang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut. Diketahui kedua korban tersebut merupakan anggota DPRD Kediri. Kronologi kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut bermula saat mobil sedan Honda Civic yang dikemudikan oleh dedih warga Kota Kediri, melaju dari arah Kabupaten Ngawi ke arah Kertosono bersama rekannya M. Navis Kurtubi. Setibanya di TKP diduga pengemudi sedan Bernopol AE 1824 CE itu kurang konsentrasi, sehingga mobil terpelanting ke kiri menabrak pembatas jalan tol hingga keluar jalur dan terperosok ke parit. Kedua korban laka lantas ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut informasi, salah satu korban mengalami patah tulang dan luka serius di bagian kepala. Kronologi kejadian mobil tersebut dari arah barat menuju ke timur, tersampainya di TKP, kilometer 609-600, pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengantung, kemudian terbandinglah mobil itu ke arah kiri masuk ke parit. Kepala saat ini dua orang, yang satu mengalami patah, sekarang yang satu cuma luka biasa saja. Proses selanjutnya, anggota dilaman melaksanakan 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 TKP, sambil nanti menunggu sampai korban kondisinya membaik, nanti akan kita minta keterangan terkait hal tersebut. Untuk proses selanjutnya, kendaraan diderek dari parit ke jalur tol. Sementara waktu, kendaraan akan diamankan di pintu tol ngajuk. Sedangkan pihak kepolisian belum bisa meminta keterangan terhadap pengemudi dan penumpang kendaraan karena kondisinya masih syok. Tova Pradana, JTV, Madiun